Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MPS masih di dalam suasana di kampung ya. Di kampung di kota Solo ya Bapak Ibu Saudara ya. Ya kalau orang sini bilang Solo kemeringet ya. Solo ini tapi Solo di kampung ya. Baik kita akan membahas sebuah tema yang dikirim ke saya ya. Pak Pendeta HTD tolong jelaskan tentang penguasa. Penguasa atau the author ya. Autority yang punya authority, otoritas ya. Penguasa tentu saja P-nya pakai huruf besar. Bukan P yang pakai huruf kecil ya. Tetapi penguasa dengan P pakai huruf besar ya. Bapak Ibu Saudara ternyata kata penguasa yang P-nya huruf besar. Itu hanya ada empat kali muncul ayat Alkitab ya. Penguasa P-nya huruf besar ya. Di Alkitab kata penguasa memakai P huruf besar hanya muncul empat kali. Satu Wahyu 6 ayat 10. Berapa lamakah lagi ya penguasa P-nya huruf besar ya. Penguasa yang kudus dan benar. Ya itu tentu saja Yesus Kristus ya. Yesus Kristus yang roh yang maha kuasa itu. Engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang di bumi. Siapakah sih yang mereka ini ya. Jawabannya di ayat 9 ya. Jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki ya. Jadi penguasa P-nya huruf besar ya. Tentu saja siapa? Yesus Kristus. Ayat yang kedua adalah Judas 1 ayat 4. Menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus ini sudah clear ya. Jadi penguasa yang P-nya huruf besar adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Satu-satunya penguasa. Kalau satu-satunya itu ada penguasa yang lain enggak? Ya enggak ada dong ya. Kemudian nomor tiga. Dua Petrus 1 ayat. Eh sorry. Dua Petrus 2 ayat 1. Dua Petrus 2 ayat 1. Mereka menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Ini tentunya adalah Yesus Kristus ya. Ini para guru-guru palsu ya. Para guru-guru palsu itu menyangkal satu-satunya penebus yang telah menebus mereka ya. Penguasa yang telah menebus mereka. Kemudian yang keempat 1 Timotius 6 ayat 15. Yaitu mereka yang akan ditentukan oleh penguasa yang satu-satunya yang penuh bahagia. Raja di atas segala raja. Dia adalah tentu saja Yesus Kristus. Nah bapak-bapak saudara. Penguasa itu bergelar maha kuasa dong. Betul dong ya. Karena Yesus Kristus adalah penguasa satu-satunya. Maka dia Yesus Kristus bergelar maha kuasa. Gelar maha kuasa tidak pernah disandang Bapak. Enggak pernah. Jadi perhatikan baik-baik. Tidak pernah ada Bapak maha kuasa. Itu enggak pernah ada. Ya. Siapakah yang menyandang gelar maha kuasa. Nomor satu adalah Tuhan huruf besar semua. Allah ya di dalam Masmur 50 ayat 1. Kemudian yang kedua Allah huruf besar semua. Itu Allah yang maha kuasa. Yiskel 10 ayat 5. Kemudian yang ketiga Allah. A nya huruf besar. LLAH huruf kecil. Kejadian 28 ayat 3. Lukas 22 ayat 6-9 dan seterusnya ya. Nomor empat Tuhan Allah ya. Wahyu 19 ayat 6. Wahyu 15 ayat 3. Wahyu 4 ayat 8. Nomor lima aku. Aku Yesus adalah yang maha kuasa. Wahyu 1 ayat 8. Wahyu 1 ayat 8. Terus yang itu aku ya. Yang maha kuasa itu tidak mungkin diganti. Enggak mungkin. Maha kuasa kok tiba-tiba diganti ya. Enggak dong ya. Aku Yesus Kristus ya. Aku Yesus Kristus. Tuhan huruf besar semua. Allah huruf besar semua. Tuhan Allah. Tuhan Allah adalah yang maha kuasa. Tidak mungkin yang maha kuasa diganti jadi Bapak. Enggak mungkin. Yang maha kuasa diganti Bapak. Diganti Allah Tritunggal. Enggak mungkin. Allah Wanes. Enggak mungkin. Allah Tiga Hakikat. Enggak mungkin. Ya Bapak Ibu Saudara ya. Salam pendeta hati. Bapak Ibu Saudara. Ya sangat tegas Alkitab mengatakan penguasa. P-nya huruf besar ya. Kalau penguasa pasti yang maha kuasa. Satu-satunya dong. Betul. Siapa? Yesus Kristus. Bisa diganti gak? Itu di gereja-gereja bilang maha kuasa itu Bapak. Ya itu Prat Melgedes itu. Itu pendeta sama Romo Ikan Duyung itu ke laut aja. Tidak mungkin penguasa kok ganti Bapak. Ya penguasanya Yesus. Ya satu-satunya penguasa Yesus. Semua gereja mengajarkan kami beriman. Percaya kepada Allah. Maha kuasa itu Pak Pendeta hati. Lah itu pengajaran pendeta Romo Cap Ikan Duyung itu. Kelaut aja. Romonya ke laut aja. Pendetanya ke laut aja. Yang mengajarkan ajaran bahwa yang maha kuasa. Satu-satunya penguasa itu Bapak katanya. Kelaut aja. Penguasa satu-satunya maha kuasa adalah Yesus Kristus. Padat singkat dan klir. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Satu-satunya Allah yang benar. Haleluya. Dari Solo. Solo kemeringet. Enak ya jalan-jalan pagi ya. Solo kemeringet ya. Solo tapi di kampungnya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat menikmati.